PELAJARAN BERHARGA EPISODE 3 Wah, Kapten Budi, udah lama gak ketemu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabarnya? Saya turut berduka cita ya, Pak. Semoga almarhumah sudah tenang bersama Tuhan ya, Pak. Amin. Ayo, silahkan masuk dan duduk. Lagi ngapain, Yo? Saya masih penasaran bagaimana cara membuat balon udara yang aman agar tidak ada korban jiwa lagi. Nah, Pak D punya cerita nih. Di udara itu, lalu lintasnya sangat padat. Jadi, apabila ada benda terbang dari bawah ke atas, itu bisa menyebabkan kekacauan lalu lintas udara. Pak D, beri contoh ya. Balon menyangkut di bagian depan pesawat akan menghalangi pandangan pilot. Jika balon menyangkut di sayap atau di ekor, maka akan mengganggu sistem pengaturan arah pesawat. Pesawat jadi tidak bisa diatur arah. Jika balon udara terhisap di baling-baling, maka akan masuk ke mesin dan membuat mesin meledak. Nah, kebetulan besok teman-teman Pak D dari Airnaf mau ngasih tahu tata cara penerbangan balon udara yang aman di lapangan terbuka di pinggir desa. Wah. Kamu ikut ya. Oke, deh. Jangan lupa ajak teman-teman kamu. Siap, Pak D.